Ketika Prof. Edi Swasono mengatakan Jokowi berkali-kali melanggar konstitusi, maka sesungguhnya kalau misalnya dilakukan hak angket DPR, maka DPR bisa mengkonstruksikan bahwa terbukti pelanggaran konstitusi tersebut dan bisa dikualifikasikan sebagai pengkhianatan terhadap negara sehingga Presiden Jokowi subject to impeachment. Soal realitas politiknya, ya soal lain itu. Kalau realitas politiknya tidak mudah begitu saja, ya itu soal yang kita pahami semua. Kita bukan tidak paham bahwa sekarang DPR dikuasai oleh istana, bahwa MK dikuasai istana, bahwa MPR pun berangkali dikuasai istana. Tidak ada bedanya seperti zaman Orde Baru, tetapi kalau gelombang rakyat menghendaki perubahan, maka gelombang tersebut kan tentu akan sulit untuk dibendung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jadi, saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan kenapa DPR tidak bertindak, kenapa DPR tidak memaculkan, kenapa DPR diam saja, pelanggaran konstitusi didiamkan untuk DPR. Ya, DPR harus dibubarkan kan, kalau begitu, kalau tidak bisa berfungsi. Dan membubarkan DPR, barangkali ya keadaan darurat yang memaksa saat ini. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rejim ini. Yang terutama adalah melanggar, mengundur pemilu. Pemilu satu hari diudurnya sudah melanggar itu. Nah, jadi sekarang saya hanya mengatakan, soalnya, difokuskan, kenapa wakil-wakil rakyat yang memaku, mengaku wakil rakyat, yaitu DPR, DPR yang ada, tidak bertindak, tidak mau mengimpik presiden. Atau mereka, bagian dari rejim yang dolem ini. Jadi kalau perlu ya, kita harus berani membuat pernyataan, bubar DPR, tidak berfungsi, tidak menjaga kedolatan negara. Tidak menjaga, tidak menjaga di bawah negara. Tidak menjaga undang-undang dasar bagi. Sebagai perdoman hidup bangsa dan negara. Sobat Erhas kalian, ini ada persoalan dengan pelanggaran konstitusi yang menurut profesor UI ini sudah dilakukan berkali-kali, tetapi tidak ada tindakan sama sekali dari DPR. Tadi kita sudah dengar ya, soal pelanggaran konstitusi dan memang kalau kita kaitkan dengan pelanggaran konstitusi, itu kategorinya adalah pengkhianatan terhadap negara. Nah, coba kita lihat misalnya pasal berapa ya, pasal 168 ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Itu kalau tidak salah memang mengkategorikan pelanggaran konstitusi sebagai pengkhianatan terhadap negara. Jadi kita tahu bahwa ada dua hal yang harus kita garisbawahi ya, kalau kita membaca misalnya apa yang dituntutkan oleh Profesor Sri Ediswasono, oleh Kami Lintas Provinsi, dan kemudian oleh Deni Indrayana. Plus oleh pihak-pihak lainnya termasuk Faisal Asegab, Jimli Asidiki, dan lain sebagainya. Yaitu bagaimana kita mengkategorikan pelanggaran konstitusi itu sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan atau impeachment. Jadi tidak sekedar bahwa pelanggaran konstitusi vis-a-vis dengan artikel of impeachment tidak begitu. Jadi ada saya mendengar rekan saya agak keliru mengutip alasan-alasan impeachment itu. Maklum dia mungkin bukan bidang hukum tata negara. Jadi alasan impeachment itu ada tiga. Satu melakukan pelanggaran hukum, dua melakukan perbuatan tercelah, dan tiga tidak lagi memenuhi syarat. Jadi bukan satu melanggar konstitusi, dua makar, dan apa yang ketiga bukan ya. Makar melanggar konstitusi itu menjadi bagian dari argumentasi untuk masuk dalam tiga hal tersebut. Apakah dia melakukan pelanggaran hukum berat? Apakah dia melakukan perbuatan tercelah? Apakah dia tidak lagi memenuhi syarat? Itu yang kemudian kita harus masukkan ke dalam alasan untuk meng-impeach. Jadi artikel impeachment itu baru bisa kita pakai kalau memang ada alasan yang substantif untuk mengaktifkan pasal yang terkait dengan impeachment tersebut. Persisnya kalau kita baca ya sahabat darah sekalian konstitusi kita, konstitusi kita saya lagi mencari pasal 168. Kalau tidak salah pasal 168. Kita lihat ya ini syarat seorang presiden. Jadi pasal 169 ya. Persaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden menurut undang-undang dan menurut konstitusi. Tapi kita menurut konstitusi dulu nanti kita akan masukkan di mana pelanggaran konstitusi itu menjadi alasan untuk impeachment. Pertanyaannya adalah apa pelanggaran konstitusi yang dilakukan? Kalau menurut Denny Indrayana misalnya cawe-cawe dalam penjegalan Anies Baswedan itu pelanggaran konstitusi. Cawe-cawe urusan partai politik itu pelanggaran konstitusi. Cawe-cawe untuk menentukan jagoannya menang itu pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi menghendaki pemilu yang jujur dan adil. Cawe-cawe dalam pengambil alian partai politik juga pelanggaran konstitusi. Jadi hati-hati sahabat darah sekalian dengan pelanggaran konstitusi. Karena akan bisa dikonstruksikan ke dalam pasal impeachment. Makanya Denny Indrayana misalnya mengatakan apa yang dilakukan Richard Nixon enggak seberapa dibandingkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Richard Nixon hanya memuat atau memasang alat sadap di kantor lawannya itu kantor partai demokrat. Itu saja sudah diancam untuk diimpeach dan dia mengurutkan diri. Kalau ini tidak hanya memasang alat sadap yang cuma merekam pembicaraan. Tapi langsung mengerahkan kekuatannya, gesture kekuasaannya untuk misalnya isu menjegal Anies Baswedan. Kemudian cawe-cawe dalam perebutan ketua umum atau kepengurusan partai demokrat. Dan juga cawe-cawe dalam hal orientasi atau arah koalisi partai-partai politik. Bahkan disertai dengan dalam tanda kutip ancaman-ancaman kepada ketua umum partai kalau tidak mengikuti. Nah ini merupakan persoalan yang serius kalau kita bicara tentang impeachment. Di konstitusi kita saya bacakan biar tidak salah paham ya. Usul pemberhentian Presiden, pasal 7A ya. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenisarat sebagai Presiden dan atau wakil Presiden. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah ada tiga kategori untuk impeachment tersebut. Kategori pertama melakukan pelanggaran hukum berupa ya jadi pengkhianatan terhadap negara kemudian korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Artinya tidak hanya berhenti pada tiga kategori itu saja tidak hanya pengkhianatan terhadap negara suap dan korupsi saja atau korupsi dan suap saja tetapi ditambah tindak pidana berat lainnya. Apa itu dimaksud dengan tindak pidana berat yang ancamannya adalah lima tahun atau lebih. Jadi melakukan penistahan agama misalnya termasuk tindak pidana berat juga karena dia ancam hukuman lima tahun. Banyak tindak pidana berat ya. Menyebarkan hoax, berita bohong, tindak pidana berat juga karena dia ancam sepuluh tahun. Kemudian menyebarkan kebencian berbau syarat enam tahun, tindak pidana berat juga. Lalu berikutnya adalah melakukan perbuatan tercelah. Nanti kita akan lihat perbuatan tercelah menurut undang-undang pemilu apa. Lalu tidak lagi memenisarat sebagai Presiden dan atau wakil Presiden. Syarat Presiden dan wakil Presiden itu ada dua. Ada syarat konstitusional, ada syarat yang diundang-undang. Tapi tentu berdasarkan alasan konstitusional. Tetapi ingat tata cara itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi undang-undang pun memiliki legitimasi kalau memang diametral kesalahannya bisa gampang atau mudah dibuktikan. Misalnya soal ketiadaan ijazah dan lain sebagainya. Coba kita lihat pasal yang terkait dengan persyaratan menjadi Presiden. Itu pasal enam. Jadi calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri. Jadi dia menjadi citizen by birth jadi karena kelahiran kemudian dia tidak pernah dapat negara lain karena kehendaknya sendiri. Maksudnya kehendak dia sebagai free will, kehendak bebas dia sebagai manusia dewasa seperti Archandra Tahar dulu yang diangkat Menteri ESDM tapi kemudian kontroversial dan akhirnya keluarga negara Amerika-nya lepas, keluarga negara Indonesia-nya juga lepas tapi karena hak azazi manusia melarang orang stateless, tidak ada keluarga negara-an, maka pemerintah Indonesia mengembalikan status keluarga negara-annya. Dan akhirnya dia paling tidak bisa menjadi wakil Menteri ESDM. Itu yang kita bisa lihat. Berikutnya adalah tidak pernah mengkhianati negara sama tadi ya tapi dalam konteks ini tentu mengkhianati negara dalam putusan pengadilan. Tapi kalau tadi alasan mengkhianati negara itu sesuatu yang mau dibuktikan. Kalau ini sesuatu yang sudah terbukti tentunya. Jadi misalnya dia pernah dihukum karena mengkhianati negara misalnya melakukan tindak pidana makar dan lain sebagainya maka dia tidak bisa menjadi presiden dan atau wakil presiden. Lalu yang paling penting adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban presiden dan wakil presiden. Ini yang menghalangi Gus Dur pada tahun 2004 gagal atau tidak diloloskan KPU sebagai calon karena dianggap tidak mampu secara jasmani dan atau rohani. Tapi jangan salah bukan karena buta tetapi karena soal lain yang tentu yang tahu adalah tim dokter yang pada waktu itu memeriksa Gus Dur. Jadi bukan karena buta karena kalau soal kebutaan kita tidak boleh diskriminatif. Orang disabilitas pun penyandang disabilitas punya hak untuk memimpin negara ini. Tetapi tentu sepanjang dia mampu secara jasmani dan rohani. Mampu secara jasmani itu misalnya lumpuh kan gak mungkin kalau presiden kita lumpuh cuma terbaring saja jadi presiden. Itu gak mampu secara jasmani. Tapi kalau buta tidak ada persoalan seharusnya ya. Oke kalau kita lihat pasal 169 Undang-Undang 7 2017 itu persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke kita hanya mengatakan bahwa kalau presiden itu tidak punya agama dan keyakinan ya mungkin bisa di impage. Tapi kan agak aneh rasanya. Kemudian warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewargaan lain atas kendaknya sendiri. Ini adalah pengulangan dari pasal konstitusi. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Ini syarat tambahan yang sebenarnya tidak ada di konstitusi. Nah ini bisa menjadi persoalan ya kalau dipersoalkan nantinya. Tapi yang jelas itu ya jadi tidak boleh misalnya suami atau istrinya warga negara asing. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Jadi ini adalah pasal yang menambah juga. Artinya tidak pidana berat lainnya. Jadi Ahok misalnya tidak akan bisa menjadi wakil presiden atau presiden karena pernah melakukan tindak pidana berat. Yaitu menistakan atau melakukan penistaan penodaan agama ya. Karena ancaman hukumannya lima tahun pada waktu itu. Korupsi juga ya mereka-mereka koruptor itu tidak bisa lagi menjadi calon presiden termasuk Anas Urbaningrum dan lain sebagainya. Kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, narkotika. Ini ada juga tambahan bebas narkoba. Selain tadi mampu secara jasmani dan rohani. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penting domisili ini ya. Kemudian telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan KN Penyelenggara Negara LHKPN. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara persorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pahit berdasarkan putusan pengadilan. Tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Nah ini ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Oke menarik ya. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD terdaftar sebagai pemilih. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir. Yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kemudian setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan BINIKA Tunggal IKA. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Ini makin menegaskan Ahok tidak bisa menjadi presiden dan atau wakil presiden. Berusia paling rendah 40 tahun ini yang sedang dipersoalkan. Yang sedang di judicial review untuk memberi jalan bagi Gibran Raka Buming Raka. Kemudian berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas SMA, Madrasa Alia, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasa Alia, Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Jadi SLA atau SLTA sederajat. Sementara untuk menjadi hakim konstitusi saja perlu dokter. Ini cukup yang SMA saja. Kita yang ingin mencari yang punya kualitas bukan yang abal-abal. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S PKI. Dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi syarat ini campur aduk. Ada syarat yang memang dipenuhi secara kualitas pribadi. Ada syarat yang sebenarnya cuma administratif saja. Oke. Kita lihat poin D itu 169 ayat D tidak pernah mengkhianati negara itu. Apa pengertiannya? Coba kita nanti buka undang-undangnya. Ini undang-undang cukup tebal. Coba kita lihat ya pengertian dari tidak pernah mengkhianati terhadap negara itu apa misalnya. Kita lihat di penjelasan sobat era sekalian. Karena penjelasannya jelas biasanya. Saya belum cek tetapi salah satunya adalah tidak pernah melanggar konstitusi. Atau salah satunya adalah melanggar konstitusi. Tentu dalam konteks ini bukan berdasarkan putusan pengadilan tetapi apa yang dikonstruksikan oleh DPR melalui hak-haknya termasuk hak menyatakan pendapat. Kita baca di penjelasannya ya. Dan sobat era sekalian sekali lagi ya. Keliru kalau mengatakan minoritas di DPR misalnya bisa langsung mengajukan ke mahkamah konstitusi. Tidak begitu prosedurnya ya. Prosedurnya harus menyatakan hak-hak pendapat. Saya lupa bagaimana hak pendapat itu. Kalau tidak salah 50% plus 1 atau 2 per 3. Tapi intinya ada quorumnya. Karena pernah ada putusan mahkamah konstitusi yang mengubah quorumnya. Jadi quorumnya untuk impeachment itu 2 per 3, 2 per 3 kalau tidak salah. Jadi 2 per 3 hadir dan 2 per 3 itu setuju dari yang hadir. Tapi tolong nanti kita cek sama-sama di undang-undang MD3 terakhir. Tapi kisaran angkanya antara 50% plus 1 atau 2 per 3. Jadi itu ya sobat era sekalian. Jadi sekali lagi kita belum mendapatkan tradisi yang luar biasa ketika mengkritisi presiden yang kita anggap melanggar konstitusi. Ya kita baru apa ya kira-kira. Ini ya pasal 169 huruf D yang dimaksud dengan tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis. Tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara. Serta tidak pernah melanggar undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi melanggar konstitusi itu adalah kategorinya adalah mengkhianati negara. Mengkhianati negara adalah alasan untuk bisa di-impeachnya presiden. Mungkin orang terhanya yang membuat undang-undang ini ya. Oh ternyata mengkhianati negara, melanggar konstitusi itu kategorinya adalah mengkhianati negara. Berat banget kan? Ya ini jangan-jangan yang membentuk undang-undangnya pun tidak sadar. Nah sekarang ketika Profesor Edi Swasono mengatakan Jokowi berkali-kali melanggar konstitusi, maka sesungguhnya kalau misalnya dilakukan hak angket DPR, maka DPR bisa mengkonstruksikan bahwa terbukti pelanggaran konstitusi tersebut dan bisa dikualifikasikan sebagai pengkhianatan terhadap negara, sehingga Presiden Jokowi subject to impeachment. Itu dari teori ketatanegaranya ya sobat era sekalian, soal realitas politiknya ya soal lain itu. Kalau realitas politiknya tidak mudah begitu saja ya itu soal yang kita pahami semua. Kita bukan tidak paham bahwa sekarang DPR dikuasai oleh istana, bahwa MK dikuasa istana, bahwa MPR pun berangkali dikuasa istana. Tidak ada bedanya seperti zaman Orde Baru, tetapi kalau gelombang rakyat menghendaki perubahan, maka gelombang tersebut kan tentu akan sulit untuk dibendung. Yang paling penting adalah ada alasan konstitusional. Jadi konstitusional basis untuk mengatakan Presiden itu telah melanggar konstitusi dan kategorinya adalah pengkhianatan terhadap negara sehingga subject to impeachment. Oke, sobat sekalian coba kita dengar komentar sobat era terkait dengan hal ini ya. Karena masih banyak corong rezim yang tiap hari keluar-keluar bermanufar untuk melindungi rezim, karena kelihatannya setelah rezim ini lengser akan banyak tuntutan hukum terhadap mantan rezim ini. Makanya cawe-cawe. Oke, jika sudah sebagai pengkhianat negara apa dibiarkan bank padahal negara kita negara hukum? Jika rakyat sipil bicara dirinya sendiri dihukum. Jadi kita harus pahami antara kasus politik dengan kasus pidana biasa. Nah dalam konteks Presiden ini, ini adalah soal politik dan hukum. Misalnya kalau ada terbukti mau menjegal Anies Baswedan itu melanggar konstitusi konstruksinya. Melanggar konstitusi atau misalnya ada konspirasi untuk menjegal calon. Coba kita lihat di dalam undang-undang pemilunya apakah ancaman hukumannya lima tahun atau lebih? Atau di dalam tindak pidana? Jadi tergantung kita bagaimana mengkonstruksikan kesalahan itu. Yang jelas pintu masuknya adalah pelanggaran konstitusi atau pengkhianatan terhadap negara. Atau pintu masuknya adalah pelanggaran hukum berat yang dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Jadi itu teorinya ya. Oke. Apa benar berita bahwa cawapres untuk Anies Baswedan mundur semua termasuk ahai mohon klarifikasinya itu menurut Andi Arief. Menurut Andi Arief. Menurut saya rezim Jokowi sangat membahayakan bagi keberlangsungan negeri ini. Namun jika semua pintu tuh berhentikan sudah di dulu andi akali semua rakyat bisa apa ya pak? Ya berdoa lah. Ya berdoa yang terbaik. Seorang pakar atau tokoh bicara bukan berdasarkan senang dan tidak senang tetapi demi keadilan dan kebenaran apalagi berdasarkan aturan yang ada. Begitu kata hati bicara tak bersuara. Yalah saya kan tidak bicara suka dan tidak suka. Kata saya mengkonstruksikan apa yang dikatakan Sri Edi Swasono sebagai pelanggaran konstitusi agar orang bisa paham bahwa pelanggaran konstitusi itu adalah masuk dalam rezim atau alasan pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan terhadap negara masuk ke dalam subject to impeachment. Jadi kita harus paham ya. DPR Dewan Perwakilan Rezim gak paham apa itu cawi-cawi. Makanya bengong aja. Makzul kan Jokowi atau people power. Sekarang sudah gak mikir hukum konstitusi yang dia pikirkan hukum peodal. Bagaimana cara yang mempertahankan kekuasaan dan membagi kekuasannya ke keluarga. Kembali ke laptop apa kata hati semuanya jangan dipungkiri diri sendiri arti jangan munafik. Maksudnya apa ini? Jokowi kan insinyur gak mungkin ijasanya palsu. Lihat betapa hebat dia memimpin dan berbahasa Inggris. Kan kelihatan banget ijasanya asli. Maksudnya apa gak jelas ini? Mongici atau gimana? Jateng apa hadir Prof. Erhab? Bentar lagi kita doakan Rami biar strok semua cebong. Maksudnya apa gak jelas juga ya? Bogor Timur hadir selalu nyima Erha channel. Semangat dan sehat terus buat Bang Erha. Terima kasih. Mahasiswa bersama rakyat harus bersatu turunkan Jokowi. Presidrun kamu ini WNI apa WNA? Jika WNA atau maklum tapi jika WNI kuharap jadilah warga yang baik bukan jadi bazar rupiah. Gak jelas ini maksudnya apa lagi ya? Kemudian cewe-cewe bukan cewe-cewe. Rakyat Indonesia salah pilih pemimpin. Itu soal lain ya. TNI ada untuk menghadapi ancaman negara dari luar. Tapi gimana kalau ancaman itu datang dari dalam? Berarti tak ada pertahanan untuk melawan ancaman lewat soft power dong Pak. Oke itu soal yang kita bisa bahas. Tapi saya gak mau bahas karena ini butuh waktu ya. Bang Refli Harun bikin podcast dong sama tiga serangkai. Bosmen, Koni Bakri, Helmi Yahya. Bukannya Helmi Yahya sudah gabung sama PSI ya. Oke. Kemudian. Apalagi ya. Presiden kok. Plonga-plongo. Tak semudah itu Bang Refli. Presiden mempunyai semua alat kekuasaan. Kemudian di MPR juga bangku partai banyak. Kalau koalisi pemerintahan, kalau people power sudah tidak ada selantang HRS. Jadi buat Ramadhani SAG ya. Sarjana alam gaib kata teman saya. Apa? Apa siapa namanya? Aduh yang namanya Fauzi, Ahmad Fauzi, Rai Rangkuti. Jadi begini, saya tidak mengatakan mudah. Nggak ada yang saya bilang mudah. Yang saya katakan adalah konstruksi cara berpikir ketatanegaranya. Kadang-kadang orang kemudian selalu mengkaitkan antara teori dengan praktiknya nggak mudah. Please, kita bicara teorinya dulu yang benar. Kemarin juga saya sama seorang pakar. Wah itu nggak mudah, gini-gini kita tahulah. Saya tidak mengatakan itu mudah atau tidak mudah. Yang saya katakan, yang Denny katakan adalah orang hukum tata negara itu mengkonstruksikan masalahnya dulu. Justified tidak? Kalau masalahnya saja tidak justified, bagaimana kita memperjuangkannya? Jadi benarkan dulu teorinya, benarkan dulu alasan akademisnya, benarkan dulu alasan konstitusionalnya. Sudah benar baru kemudian diturunkan pada realitas. Begitu realitasnya sulit ya begitulah. Di negara manapun tidak gampang menjatuhkan seorang presiden itu karena ada dua variable yang bekerja. Variable politik dan variable hukum. Dan dua-duanya harus jalan. Kalau dua variable ini dikuasai oleh orang yang mau dimaksudkan, memang tambah berat. Jadi kita tidak, bukan kita tidak paham realitas seperti itu. Anak kecil juga paham semua, anak TK. Tapi ketika orang bilang impeachment, 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 kita luruskan. Ini loh kalau Anda mau bicara impeachment, pintu masuknya ini. Anda nggak boleh bilang yang lain. Ya kan begitu. Jadi harus jelas tuh konstruksinya. Jadi ada tiga kelompok yaitu pelanggaran hukum, perbuatan tercelah, kemudian alasan lain yang terkait dengan pemenuhan syarat. Kan begitu. Nah coba misalnya ya. Bagaimana dengan perbuatan tercelah? Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercelah adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat. Seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina. Tapi bukan berarti hanya di situ saja. Kalau Anda bohong tentang ijasa, itu bisa. Melakukan perbuatan tercelah. Karena ya pastilah melanggar norma agama. Bohong kan? Melanggar norma susila. Anda bohong. Melanggar norma adat. Ya bohong juga. Atau kalau kita bicara, tidak lagi memisarat. Kalau seandainya memang ijasanya tidak asli. Kan begitu. Jadi banyak pintu masuknya bergantung dan tergantung bagaimana mengkonstruksikannya. Jadi tidak hanya satu. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai soal itu, misalnya gini ya, misal ini misalnya, kasus ijasa palsu. Maka kita akan lihat apakah pemalsuan dokumen ini ancaman hukumannya lima tahun atau tidak. Kalau ancamannya hukumannya lima tahun atau lebih, satu kualifikasi masuk. Yaitu melakukan pelanggaran hukum berat. Berupa tindak pidana berat lainnya. Yaitu memalsukan dokumen. Kalau itu lima tahun atau lebih. Satu masuk kan. Kita masukkan lagi. Berbohong menggunakan ijasa yang tidak benar. Apakah kita bisa kategorikan sebagai perbuatan tercelah? Bisa. Sangat tercelah. Karena kita tidak usah bicara soal hukum kalau ada orang yang begitu. Itu tercelah. Baik dari norma agama, norma adat, maupun norma susilah. Oke. Masukkan perbuatan tercelah. Sekali lagi. Apalagi yang kita bisa. Persaratan. Tadi ada persaratan konstitusional ada persaratan undang-undang. Kalau dia tidak bisa menunjukkan ijasa yang benarnya. Misalnya ijasa SMA, SLTA minimal. Maka tidak menuhi syarat berarti secara administratif. Berarti masuk tidak lagi menuhi syarat. Jadi itu cara berpikir konstitusionalnya. Tetapi cara berpikir politiknya ya tentu kita bicara kalkulasi. Politik kan di mana-mana kalkulasi. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu namanya kalkulasi. Tapi kalau ditanyakan kepada saya yaitu konstruksinya. Makanya agar tidak menjadi spekulasi yang berlarut-larut ya adakan hak angket untuk melakukan penyelidikan mengenai misalnya ijasa. Penyelidikan mengenai cawe-cawe penjegaran Anies Baswedan. Penyelidikan mengenai pembiaran terhadap pencopetan Partai Demokrat oleh Muldoko. Cwe-cawe mengancam Ketua Umum Partai Politik agar mengikuti arah koalisi yang sudah ditetapkan. Itu semua kan just divide kalau kita bicara tentang bernegara hukum dan berkonstitusi. Jangan dihadapkan bahwa Presiden dipilih rakyat kemudian tidak mudah menjatuhkan. Itu soal lain. Mau dia dipilih oleh MPR kalau dia tidak punya kesalahan tidak melanggar konstitusi tidak boleh dijatuhkan juga. Atau dia tidak dipilih sama sekali hanya menggantikan seperti Megawati misalnya. Tidak bisa juga sembarangan dijatuhkan. Jangan lupa Megawati tidak pernah dipilih oleh MPR sebagai Presiden yang dipilih oleh Gus Dur tapi Gus Dur dijatuhkan dan digantikan wakil Presiden. Tidak pernah juga dipilih secara langsung tapi kan tidak mengurangi legitimasi atau legitimasi bahwa yang bersakutan adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima. Ditulis itu yang kelima. Bahkan lebih lama daripada Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid cuma satu setengah tahun Megawati Soekarno Putri menjabat paling tidak tiga setengah tahun. Kan lebih lama. Ya sampai di sana sekalian itu saja ya pembelajarannya kita dan sekali lagi ini adalah soal yang terkait dengan hukum Tata Negara tidak usah baper boleh didebat dan juga terbuka untuk diskusi dan bagaimana juga DPR harus open mind dalam konteks ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tia Tia